Anak buahnya berulah, nama panglima TNI Laksamana Yudo Margono ikut tercoreng. Hal tersebut terkait dengan kasus oknum anggota TNI menendang emak-emak yang membonceng anaknya di Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat. Video aksi tak terpuji itu tersebar dan viral di media sosial. Kini, oknum tersebut sudah ditahan dan mendapat hukuman disiplin dari atasannya. Sehubungan dengan itu, Yudo sudah meminta maaf. Melalui Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen, TNI Laksamana Muda Julius Wijorjono, pada selasa 25 April 2023, seperti dikutip dari kompas.com, Yudo memohon maaf kepada korban dan juga masyarakat secara umum. Yudo selanjutnya sudah memerintahkan seluruh prajuritnya untuk tak bersikap arogan. Dijelaskan Julius bahwa pihaknya sudah menelusuri identitas anggota TNI yang arogan tersebut.